Kita beralih ke Kayong Utara Pemirsa, sebagian besar ruas jalan di Sukadana masih minim lampu penerangan dan rampu lalu lintas. Setiap ngendara pun diwajibkan berhati-hati jika tidak ingin celaka di jalan raya. Sejumlah ruas jalan di dalam kota Sukadana Kayong Utara terlihat masih minim lampu penerangan dan rambu-rambu lalu lintas. Kedua persoalan tersebut tentu menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas terlebih pada beberapa titik jalan yang memang dianggap rawan. Belum lagi potensi terjadinya tindak kriminal pada malam hari lantaran minimnya penerangan jalan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara Gunawan mengatakan pihaknya terbantu dengan keterbatasan anggaran sumber daya manusia. Kendhati demikian, ia akan tetap mencoba melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Tentu koordinasinya ke pihak kepolisian dan yang terkait. Ya misalnya kalau terkait marka jalan, marka itu kan garis yang di tengah jalan itu, itu kalau jalan kabupaten tentu kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten kan. Nah terkait teknisnya mungkin silakan Anda berhubungan dengan kapit lalu lintas dan anggutan Pak Samijo di kantor. Yang mana-mana saja yang akan dibuat, yang mana yang belum, mengapa belum, silakan tanya ke beliau. Mungkin yang pasti keterbatasan sumber daya lah dalam hal ini. Yang pasti dana langgaran kan, karena memang membuat marka kan tidak murah kan. Dari Sukadana, Yulan Mirzapon TV memberitakan.